Intro Hai Toppers, selamat datang di channel Top Unik Toppers, tau gak kebanyakan orang menganggap sekolah atau kampus merupakan tempat yang membosankan ya? Padahal justru inilah tempat terpenting untuk membekali generasi muda dengan ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan mereka Nah, salah satu faktor yang mungkin membuat sekolah atau kampus terasa membosankan adalah karena bentuknya yang hampir sama pada sekolah yang satu dengan yang lainnya Tapi, seandainya bangunannya memiliki bentuk yang unik seperti sekolah-sekolah dan kampus berikut ini Dijamin deh, muridnya tidak akan bosan untuk berangkat menuntut ilmu Nah, penasaran kan? Yuk, disimak bareng-bareng Tapi, sebelum lanjut, gak ada salahnya dong, subscribe dulu channel ini Kalau sudah sekalian ya like-nya Oke deh, kita lanjut ya 1. Sekolah yang cerah dan berwarna-warni Orestad High School adalah sebuah sekolah setingkat sekolah menengah Toppers Nah, gedung sekolah mewah ini dibangun dengan desain yang modern dan dihiasi dengan kaca-kaca berwarna-warni lho Kalangan akademis Denmark percaya bahwa sinar matahari dapat membangkitkan semangat belajar Jadi, sekolah ini memaksimalkan masuknya sinar matahari sebagai sumber cahaya Nah, pada bagian dalam gedung sekolah ini juga tidak kalah menarik Toppers Ada banyak tangga melingkar yang membuat sekolah ini terlihat seperti bangunan perkantoran yang mewah Belum lagi dengan kursi-kursi bulat Disertai bantal oranya besar yang membuat para siswa dengan nyaman duduk berdiskusi satu sama lain 2. Kampus yang menyatu dengan alam Nah, salah satu kampus yang paling menakjubkan ini Bernama Nanyang Technological University yang berada di Singapura Dari kejauhan Toppers, gedung kampus lima lantai ini sama sekali tidak terlihat seperti bangunan Dari jauh akan terlihat seperti gundukan bukit Karena bangunannya benar-benar menyatu dengan alam dan juga lingkungannya Pada bagian luar bangunan ini berjajar dinding-dinding kaca Yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan menyinari bagian dalam gedung ini Kemudian, bagian atap yang ditanamir rumputan Berfungsi sebagai tempat pertemuan para murid yang belajar di sana Nah, Toppers, atap rumput ini juga berfungsi untuk melindungi bangunan gedung Dan mendinginkan udara di sekitar Serta mengumpulkan air hujan untuk mengairi tanaman-tanaman yang ada di kampus ini Wah, keren ya 3. Gedung Sekolah Berbentuk Kastil Toppers, kalau gedung sekolah yang satu ini cocok banget loh Buat penggemar film Harry Potter Karena sekolah bernama Arcadia University ini Berbentuk kastil kuno yang akan membangkitkan rasa penasaran kamu Hal ini dikarenakan karena konon, Toppers Sekolah ini memiliki banyak jalan rahasia Di balik perapian Serta memiliki banyak terowongan bawah tanah Ke lokasi bangunan utama Kandang kuda Dan gedung-gedung lain yang terpisah Nah, Toppers, tahu gak Kalau bangunan yang bernama Great Towers Castle ini Awalnya dibangun pada tahun 1893 Sebagai rumah tinggal William Wells Harrison Kemudian pada tahun 1929 Sekolah ini dibeli oleh Universitas Arcadia Dan dijadikan bangunan sekolah Kini, di dalam kastil sudah terisi banyak ruangan kantor kampus Hingga asra masiswa Wah, benar-benar mirip sekolah Hogwarts ya Empat, bangunan sekolah mode yang sangat modis Maud Gakuen Spiral Tower adalah sebuah gedung sekolah Yang terletak di Nagoya, Jepang Jika dilihat dari luar Toppers Bangunan ini sama sekali tidak terlihat seperti sekolah Ya, justru sebaliknya Orang-orang yang belum tahu Mungkin akan mengira Spiral Tower ini Sebagai gedung perkantoran Gedung yang berbentuk spiral ini Berdiri menjulang setinggi 170 meter Dan memiliki 36 lantai Ada tiga jurusan di dalam sekolah ini Yaitu Fashion Design Computer Serta Kedokteran 5. Sekolah TK Berbentuk Kucing Toppers di Jerman Terdapat sekolah taman kanak-kanak unik Berbentuk kucing lho Yaitu TK Wolfart's Wire Pada bagian pintu masuk Terlihat seperti mulut seekor kucing yang sedang terbuka Sementara dua jendela bulat di kanan kirinya Terlihat seperti mata seekor kucing Nah, pada bagian perut kucing Berfungsi sebagai kelas Ruang makan Dan juga dapur Sedangkan dua kaki di kanan kiri Menjadi area bermain anak-anak Wah, kalau gedung sekolah seperti ini Dijamin deh Anak-anak gak bakal bosan ya 6. Sekolah di bawah tanah Toppers, dari kejauhan Sekolah Marse Sombat di Prancis ini Akan terlihat seperti gundukan bukit saja Namun, tersembunyi di bawah tanaman hijau Ada enam ruangan sekolah luas Tempat para siswa belajar Tentang mekanik mobil dan juga motor Bangunan aslinya didirikan antara tahun 1930 dan 1960 Nah, barulah pada tahun 2011 Ruangan praktek ini direnovasi Dengan menambahkan kantin Ruangan pegawai dan asrama Hasilnya, bangunan ini menjadi gedung praktek Yang indah dengan memanfaatkan Cahaya matahari sebagai penerangan Dan juga atap hidup Yang hampir menyatu sempurna Dengan taman di dekatnya Gimana? Keren ya? Nah, itu dia Toppers 6 gedung sekolah terunik di dunia Gimana Toppers? Mana nih menurut kamu yang paling unik dan keren? Silahkan jawab di kolom komentar ya Nah, lengkap sudah ya pembahasan kita kali ini Kalau gitu kita pamit dulu ya Bye Sub indo by broth3rmax